Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel Dan di video kali ini akhirnya kita melanjutin lagi untuk konten rakit PC coy Kali ini di episode ke 39 dengan budget 6 jutaan Nah sebenernya rakitan PC episode ke 39 ini sebenernya komparasi dengan rakitan PC episode ke 37 kemarin Karena di budget 6,5 juta bayang bilang, ah mending ini, mendang ini, mendang itu Jadi kalau mendang-mending tuh pada mendang-mending, mendang-mending gitu kan Oke lah, kali ini saya langsung bikinin gitu loh di episode ke 39 dengan budget yang mirip-mirip Yaitu di 6 jutaan coy Ya sebenernya sih saya udah nyiapin gitu loh untuk konten rakit PC episode ke 39 Pasti kalian di konten rakit PC episode ke 37 tuh pada mendang-mending gitu kan Ya udah, gue siapin dah gitu kan Tapi sebelum kita melanjutin, kita hidupin dulu dong PC-nya Nah, kaum RGBT, RGBT ini tenang aja udah RGB PC-nya pak gitu kan Oke lah gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komponen apa aja sih bang Yang dipake di rakitan PC episode ke 39 ini dengan budget 6 jutaan Dan kalian simak videonya dari awal sampe selesai, sampe akhir gitu Karena ada giveaway menarik banget gitu Apakah giveaway PC? Kita gak tau gitu kan Oke, pertama kita bakal liat nih motherboard apa sih yang dipake di rakitan PC episode ke 39 ini Pertama, untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard Gigabyte H410 MS2V3 DDR4 dengan soket 1200 Widi Kalau soket 1200 berarti kan Gen 10 ataupun Gen 11 Dengan harga nih motherboardnya 950 ribu Benar sekali, untuk prosesornya kita pake Intel Generasi ke 10 Tapi disini pake Intel Core i3 10100F Dia udah 4 core 8 thread Dan dia maksimalnya di 4,3 GHz bre Itu Gen 10 dengan harga 1.200.000 rupiah Untuk prosesornya kita udah dapet cooling, jadi kita gak perlu beli cooling tambahan gitu kan Sedangkan untuk RAM-nya nih Karena kita kan pake Intel Core i3 Gen 10 Jadi RAM-nya DDR4 Benar sekali, kita menggunakan RAM dari Clef, yaitu Clef Bolt X 16GB DDR4, 3200MHz Yang pastinya dual channel dengan harga ini cukup terjangkau di 970.000 rupiah Dan untuk storage-nya, disini saya cuma pake single storage Tapi udah pake SSD M.2 NVMe dari Team Group Yaitu Team Group MP33 256GB Udah Gen 3 untuk NVMe-nya Tapi di video saya menggunakan Samsung EVO 950 256GB ya Karena disini saya dapet murah untuk Samsung EVO-nya gitu Tapi yang saya sarankan ya Team Group MP33 ya kan Sama-sama pake NVMe Gen 3 gitu kan Dengan harga 490.000 rupiah saja bre Dan selanjutnya ini untuk VGA Card Susah banget pak nyari VGA karena sekarang pada naik semua gitu kan Ya karena di PC episode ke-37 kalian pada menang-mending-mending gitu kan Jadi ya saya bikinin episode ke-39 ini yang terbilang cukup sempurna lah ya gitu ya Kalau kemarin kan pake GTX 1050 TiA 4GB Karena kita pake generasi terbaru dari Intel Jadi kita gak bisa pake VGA yang tinggi-tinggi pak Kita pake Colorful GeForce GTX 1052GB 128bit GDDR5 Jadi ya dipangkas di VGA Card-nya gitu loh Tapi PC episode ke-39 ini udah pake DDR4 RAM-nya Dan udah pake generasi terbaru dari Intel Gen 10 Walaupun cuma Core i3 Tapi Core i3 ini 10100F itu udah setara sama Core i7 Generasi ke-7 itu 7700 non-ke Jadi ya Core i5 Gen 4 pasti kalah dong untuk prosesornya Oke selanjutnya ini untuk Power Supply Ya kali Power Supply kita pake abal-abal Enggak dong kita pake Power Supply dari FSP Yaitu FSP HV Pro 550W udah 85+. Kita menggunakan Power Supply dari FSP HV Pro 550W 80+. FSP HV Pro udah bersertifikat 80+, bre Yang artinya bisa kasih efisiensi penggunaan listrik hingga 85% Gokil Jadi gak terlalu khawatir lagi soal tagian listrik nantinya Kipas pendingin berdiameter 120mm juga punya tingkat kebisingan yang cukup rendah Bahkan di saat full load Proteksinya pun lengkap, bre Ada Overvoltage Protection atau OVP Ada Overcurrent Protection atau OCP Ada juga Overpower Protection atau OPP Dan ada Short Circuit Protection ataupun SCP Dan untuk harga dari PSU FSP HV Pro 550W 85+, harganya cuma 570.000 rupiah Dan terakhir ini untuk casing Ini adalah Venom RX Tiger Cloud Wih dari namanya sih hangar banget pak gitu kan Tiger gitu kayak macan-macanan gitu betul sekali Casing ini masuk kategori Midtower berdasarkan ukurannya Lengkapnya punya panjang 388mm x 210mm Dengan ketinggian di 480mm Mirip-mirip lah sama Venom RX Arasaka White kemarin Secara keseluruhan tampilannya cukup agresif dan modern, bre Ya layaknya casing gaming kekinian Tampilan depannya pakai perpaduan metal dan mesh Yang udah pasti bikin sirkulasi udaranya lancar Kalau sisi kanannya sih polosan aja, bre Nah kalau sisi kirinya ini menarik banget Karena nggak cuma pakai tempered glass Tapi buka tutupnya tuh pakai magnetic, bre Udah kayak kulkas premium gitu loh Nggak lagi pakai baut Disebutnya sih screen loss gitu Selain lebih aman karena nggak gampang jatuh dan pecah Kita juga nggak khawatir lagi tentang baut yang hilang Lanjut ke sisi atasnya Ada lubang sirkulasi udara yang dikasih cover mesh magnetik Terus ada input-output panel juga Yang isinya power button Dua LED indikator Reset button Tiga port USB type A Salah satunya adalah USB 3.0 Dan sepasang port audio jack 3.5mm Untuk build quality-nya Pakai material perpaduan metal dan baja Setebal 0,6mm Casing-nya ini bisa menampung motherboard Dengan from factor maksimal di ATX Terus buat power supply-nya Udah disediakan power supply cover Dan ada potongan space Buat nampilin branding power supply-nya break Di sebelahnya ada emboss dari brand Venom RX Sedangkan untuk GPU cleaners-nya Bisa memuat GPU dengan panjang maksimal 340mm Aman lah buat VG manapun Bahkan yang triple fan sekalipun Udah gitu Venom RX 3 Cloud juga Support vertical GPU seperti video kali ini Bakal makin ganteng dah Kalau dipasangin vertical GPU Kalau buat keperluan airflow Casing ini punya CPU clearance Di angka 165mm Jangan lupa poin ini dicatat Buat referensi kalau misalkan Mau pakai CPU cooler model tower Di panel bagian depan Bisa muat maksimal 3 fan Berukuran 120mm Atau radiator berukuran 360mm Lalu untuk top panelnya Bagian atas muat 2 fan 120mm Atau radiator 240mm Buat panel bagian belakang Bisa muat 120mm radiator Atau 1x fan 120mm Dan terakhir di PSU covernya Bisa muat juga 2 buah fan 120mm Untuk penempatan storage Ada harddisk tray di balik power supply cover Yang muat untuk 2 unit harddisk berukuran 3,5 inci Atau bisa juga muat 2 unit harddisk atau SSD berukuran 2,5 inci Ada juga space tambahan buat pasang SSD Di bagian belakang motherboard Di sini kita juga bakal menjumpai rute kabel manajemen yang proper bre Oh iya untuk paket pembelian casing ini Kita dapat 4 fan casing yang nyalanya RGB berdiameter 120mm Masing-masing 3 fan di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang Dan untuk harga dari casing Venom R8 Tiger Cloud Itu harganya cuma 595 ribu rupiah Ya 600 ribu kembali goceng lah coy Dan ya kira-kira udah semua kali ya Kita kasih tau komponen apa aja sih yang digunakan di reketan PC episode ke 39 ini Dengan budget 6 jutaan Nah untuk total keseluruhannya Totalnya adalah 6.875.000 rupiah Ya hampir 7 juta sih sebenernya sih Tapi masih di angka 6 jutaan gitu kan ya Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan harga rakitan PC episode ke 37 Kemarin itu totalnya 6.650.000 rupiah Jadi ya beda sekitaran 225.000 rupiah coy Tapi di sini kita udah pake prosesor generasi terbaru dari Intel Yaitu generasi 10 Core i3-10100F Udah 4 core 8 read Kalau kemarin kan Core i5-4460 masih 4 core 4 read gitu kan Jadi kurang banget buat live streaming gitu loh Dan untuk RAM-nya kemarin itu di episode ke 37 Masih pake RAM DDR3 itu pun cuma 8GB single channel Kalau di episode ke 39 ini RAM-nya udah pake DDR4 Terus udah 16GB lagi dual channel Jadi performanya makin bagus lagi coy Dan sekarang kita akan kasih tau Performa dari PC episode ke 39 ini Dengan budget 6 jutaan Dan kita akan compare juga dengan PC episode ke 37 kemarin Sebagai gambaran kalian Mana sih yang terbaik di antara episode ke 37 Ataupun 39 gitu kan Oke lah Pertama kita tes menggunakan Cinebench R15 Kalian bisa liat untuk skornya cukup jauh banget ya Core i3-10100F itu menghasilkan skor 778 poin Untuk multi core-nya Dan untuk Core i5-4460 itu skornya adalah 485 poin Untuk single core-nya juga cukup terpaut jauh ya Core i3-10100F single core-nya berada di 163 skor Sedangkan untuk Core i5-4460 single core-nya berada di 134 skor Jadi lumayan banget nih ya Selanjutnya adalah Cinebench R20 coy Untuk skor multi core-nya dari Core i3-10100F skornya adalah 1904 skor Multi core-nya Sedangkan untuk Core i5-4460 multi core-nya adalah 1191 skor Jadi hampir 2 kali lipat Pak perbedaannya Untuk single core-nya Core i3-10100F single core-nya adalah 400 skor Sedangkan untuk Core i5-4460 skornya adalah 311 skor Jadi kalian bisa liat sendiri 4 core-8 trade melawat 4 core-4 trade itu cukup terpaut jauh Hampir 2 kali lipat performanya bre Selanjutnya ini untuk pengujian VGA card-nya bre GTX 1050 Ti 4GB Dilawannya atau diversusin GTX 1050 versi 2GB VRAM Pertama kita overclock dulu dong untuk VGA card GTX 1050 2GB Kalian download dulu MSI Afterburner di internet Kalau udah di-download ya kalian install Selanjutnya kalian buka aplikasinya Terus kalian naikkan core clock-nya di 150MHz Sedangkan untuk memory clock-nya di 600MHz Dan untuk power limit-nya kalian naikkan dari 100% ke 107% bre Udah itu aja kalian tinggal tekan centang atau apply Jadi ya VGA card kalian GTX 1050 2GB udah di overclock Kalian bisa liat disini untuk perbedaannya Untuk speed bandwidth-nya sebelum di overclock adalah 112 GB per second Setelah di overclock speed bandwidth-nya naik jadi 131 GB per second Jadi naik sekitar ya 7-8% gitu coy Lumayan kan? Dan kalian bisa liat disini untuk skor 3D Mark Yah bre, yah ada dua Pertama Time Spy, kedua adalah Fire Strike Extreme Sebelum di overclock skor Time Spy skornya adalah 1792 Setelah di overclock dia naik menjadi 1908 poin Dan untuk Fire Strike Extreme sebelum di overclock adalah 3151 poin Setelah di overclock dia naik menjadi 3457 poin Kalau misalkan kita bandingkan dengan PC episode ke-37 kemarin Yang pake prosesor Core i5-4460 dan GTX 1050 Ti 4GB Terus ditambah RAM-nya 8GB DDR3 single channel Kalian bisa liat sendiri ya bre, ya Disini untuk grafik skornya ya memang kalah Karena memang episode ke-39 ini cuma pake GTX 1050 versi 2GB VRAM Sedangkan untuk episode ke-37 pake GTX 1050 Ti versi 4GB VRAM Jadi skor grafiknya kalah bre disini ya Tapi untuk skor prosesornya udah jelas menang Karena udah 4 core 8 trip Dan disini bre, saya ada tes untuk rendering video juga ya bre ya Di resolusi 1080p dan resolusi 4K Jadi kita tes ngerender video 1 menit Full HD dan 4K bre Kalian bisa liat disini untuk PC episode ke-39 kali ini Ngerender 1080p itu membutuhkan waktu cuma 45 detik doang Sedangkan untuk PC episode ke-37 itu membutuhkan waktu 1 menit 10 detik Jadi berbeda sekitar 25 detik itu cukup lama juga ya Tapi dalam keadaan render 4K PC episode ke-39 pake Core i3-10100F itu kalah pak ya Dia membutuhkan waktu 2 menit 37 detik Sedangkan PC episode ke-37 dengan Core i5-4460 Dia cuma membutuhkan waktu 2 menit 17 detik Jadi berbeda 20 detik disini ya bre ya Dan selanjutnya kita liat performa Pas sebelum di overclock dan setelah di overclock Menggunakan PC episode ke-39 Selanjutnya kita bakal bandingin PC episode ke-37 dengan PC episode ke-39 bre Dan selanjutnya disini saya ada nyiapin 8 game totalnya Untuk liat perbandingan diantara PC episode ke-37 dengan PC episode ke-39 Emang perbandingan performanya jauh gak sih? Siapa sih sebenernya yang menang apakah PC episode ke-37 Ataupun PC episode ke-39 ini bre Ya kalian langsung aja liat 8 game yang udah saya siapkan Let's go Once upon a time We were both happy Just push, just push No need to walk They're fighting, they're fighting Everything was fine Then suddenly it leaves Down and out Then you'd reappear One enemy remaining Sometimes we all feel a little afraid We don't put our emotions on display But I've gotta be strong I don't want to walk If you feel it too Your chest is all for fun And I don't need you Anymore, anymore, anymore Go on! I'm not here Opens and tightens Into my right of a crest Extra long Caution Tightens Two Long Into six right Tried to tell the line Make you wanna say Asking myself why You keep going away Don't want more goodbyes So I gotta say That although I've tried Sometimes we all feel a little unsure We don't really know what we're here for But I've got to move on I don't want to know If you feel it too Your chances are what you've got And I don't need you Anymore, anymore Anymore, anymore Anymore, anymore, anymore 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 Okay, brek Itu dia 8 game yang udah saya siapkan Untuk ngeliat perbandingan antara PC episode ke-37 Dengan PC episode ke-39 ini Ya kalian udah liat tadi ya Performa 8 gamenya gimana Ada yang unggul di PC episode ke-39 Ada yang unggul di PC episode ke-37 Tapi setelah saya liat dan saya ambil kesimpulannya sendiri Memang untuk beberapa game itu ada yang unggul di PC episode ke-37 Tapi kebanyakan sih unggulnya di PC episode ke-39 ini Padahal dia cuma pake GTX 1050 2GB viram Kenapa bisa kayak gitu? Contohnya disini ada Genshin Impact PC episode ke-37 unggul Karena Genshin Impact tuh lebih ke GPU bound Atau lebih membutuhkan VGA yang kuat gitu kan Terus disini ada juga Rainbow Six CG Ya kan perbedaan efeknya juga cukup lah ya Dibandingkan dengan PC episode ke-39 ini Terus juga ada game Far Cry 5 Yang butuh GPU proper Buat jalanin game Far Cry 5 juga gitu loh Dan ada game Battlefield 5 Itu juga butuh VGA yang kuat juga ya Makanya PC episode ke-37 unggul gitu loh Tapi kayak misalkan game Valorant GTA 5 Terus ada Dirt Rally Yang menang yang unggul itu PC episode ke-39 ini bre Karena ya prosesornya itu gitu loh Karena game GTA 5 itu dia CPU bound Atau butuh prosesor yang cukup mumpuni lah gitu loh Dan kalian bisa simpulkan sendiri lah Untuk performa gamingnya siapa yang menang gitu kan Dan kita juga ada tes untuk live streaming bre pastinya Tapi karena memang kita cuma pake GTX 1050 2GB viram Buat live streaming rada ngadet-ngadet nih Maksudnya gak lancar 60 fps Gak kaya rakitan PC episode ke-37 kemarin Contohnya kayak misalkan game GTA 5 Ya sebenernya sih saya mainnya lancar-lancar aja gitu loh FPS-nya muntah-muntah gitu kan Tapi di hasil live streamingnya Kita cuma ngeliat sekitar 40 fps-an gitu bre Tapi ya masih lancar lah dilihatnya Terus juga kita ada tes live streaming main game Apex Legends Saya sih mainnya lancar-lancar aja bre Di atas 60 fps pastinya Tapi pas di hasil live streamingnya Itu sekitar 30-40 fps-an aja bre Untuk hasil live streamingnya Jadi ya saran saya sih Kalian turunkan resolusinya di 720p aja Dan selanjutnya kita akan ngeliat suhu dari PC episode ke-39 ini bre Pertama untuk suhu prosesornya Kita menggunakan AC sekitar 26 derajat celcius Dalam keadaan casing tertutup ya Boleh ya nggak terbuka Suhu idle prosesor Core i3-10100F Itu suhu idle-nya sekitar 33 derajat celcius Sedangkan untuk suhu maksimumnya Berada di 68 derajat celcius bre Cukup panas ya Karena memang kita cuma pakai stock cooling Atau cooler bawaan prosesor Dan selanjutnya untuk suhu VGA card-nya Suhu idle-nya sekitar 32,1 derajat celcius Sedangkan untuk suhu maksimumnya Defense speed 71% Suhu maksimumnya berada di 65 derajat celcius Karena memang GTX 1050 itu TDP-nya cukup rendah Jadi suhu-nya juga rendah juga bre Dan yang terakhir ini bre Untuk penggunaan dayanya Kita bandingkan juga dengan PC episode ke-37 ya bre Biar kalian bisa ngeliat Dan ternyata setelah kita liat Memang perbedaannya nggak begitu jauh Untuk penggunaan dayanya Antara PC episode ke-37 Dengan PC episode ke-39 Perbedaannya pas dalam kondisi full load Pas benchmark Far Cry 5 PC episode ke-39 ini Rata-rata penggunaan dayanya sekitar 130 watt Sedangkan untuk PC episode ke-37 Rata-rata penggunaan dayanya sekitar 140 wattan Dalam kondisi idle Terus nonton YouTube 1080p Ataupun yang ngerader video 4K Itu penggunaan dayanya mirip-mirip bre Atau ya hampir sama lah gitu ya Jadi kesimpulannya Penggunaan daya PC episode ke-39 ini Terbilang rendah Karena kita juga menggunakan power supply Bersertifikasi 85 plus Jadi efisiensi dayanya itu bagus banget bre Dan saya ada janji juga ya Tadi di awal Bahwasannya saya akan giveaway-kan Betul sekali Tapi bukan giveaway PC ini pak ya 6 juta saya giveaway-in ke kalian Mending saya jual loh Jadi kudetek bersama dengan FSP Indonesia Dan terima kasih juga Untuk Venom Eraq Indonesia Telah memberikan casingnya Untuk gantian rakit PC episode ke-39 ini Akan giveaway-kan 2 unit power supply FSP HV Pro 550 watt 85 plus Untuk 2 orang pemenang Yang beruntung Pastinya untuk subscribernya kudetek Makanya syaratnya itu Kalian subscribe dulu channelnya kudetek Kedua kalian follow instagramnya kudetek Dan juga instagramnya fsp indonesia Ketiga syaratnya adalah Kalian komen alasan kalian Untuk mendapatkan salah satu PSU FSP HV Pro 550 watt 85 plus ini Dan take 2 teman kalian Di postingan ini bre Di postingan instagram kudetek Pastinya kan Dan kira-kira itu dia Untuk syarat giveaway Untuk mendapatkan 2 unit PSU FSP HV Pro 550 watt 85 plus Terima kasih sekali Untuk FSP Indonesia Dan juga Venom Rx Indonesia Telah meng-support Video raketan PC episode Ke 39 ini Ya kalian jangan lupa Untuk ikutan giveaway-nya ya Karena memang hadiannya Menarik banget pak Yaitu 2 buah PSU Dari FSP Indonesia 550 watt lagi bre Ya kira-kira itu dia bre Untuk raketan PC episode Ke 39 ini Gimana menurut kalian Coba tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Dislike kalau nggak suka Tapi jangan dislik Dan jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Kalau misalkan kalian Belum subscribe channel ini Saya Fian Setelah aku hasil di channel ini Mau ucapkan terima kasih Sampai jumpa Di lain video Bye-bye Dadah Sub indo by broth3rmax